Bank Indonesia telah mengeluarkan sekuritas rupiah Bank Indonesia sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia. Gubernur BI, Peri Warjio, menjelaskan bahwa SRBI merupakan instrumen operasi moneter terbaru yang diperlukan mengingat ketidakpastian di pasar keuangan global. Penerapan kebijakan ini dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 15 September 2023. Peri menjelaskan bahwa SRBI berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk surat berharga negara yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki SBN senilai lebih dari 1.000 triliun rupiah yang perlu dijaga keamanannya melalui instrumen seperti SRBI. Simak terus video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.